bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dalam channel jdf di hari indonesia apa kabar sobat flagger semuanya menjelang hari-hari terakhir kita berada di bulan ramadhon ayo 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 tingkatkan amal ibadahnya sambil menunggu waktu berbuka yang masih sekitar 5 jam lagi kita akan teruskan dokumentasi kita dalam menyelesaikan tantangan pico.ctf bagi yang baru pertama bergabung jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kategori forensik bagi yang belum tahu apa itu pico.ctf silahkan kunjungi website mereka di pico.ctf.org pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan investigative reserving satu kita akan coba selesaikan investigative reserving dua seperti biasa kita buka dulu petunjuknya we have recovered a binary and an image see what you can make of it there should be a flag somewhere try using some forensic skill on the image baik kita nanti di bagian image akan coba lihat data hiksanya kemudian kita akan coba petunjuk kedua masih cukup umum permasalahan ini membutuhkan kemampuan forensik dan reserving skill kemudian yang ketiga what is least significant bit encoding nah ini petunjuk penting bagi tantangan kali ini apakah itu LSB least significant bit bit yang paling tidak berpengaruh secara signifikan bit yang tidak berpengaruh pada rangkaian binar itu terletak pada sisi bagian kanan bit paling kanan itu adalah LSB list significant bit jadi kalau kita memiliki serangkaian bit binar 8 bit misalnya nah bit yang paling kanan ini disebut sebagai list significant bit sedangkan bit yang paling kiri ini disebut sebagai most significant bit atau bit paling berpengaruh dan bit paling tidak berpengaruh kenapa disebut paling berpengaruh perubahan dari 1 menjadi 0 pada MSB itu berarti sangat banyak gini aja lah misalnya kita memiliki sebuah bilangan natural ya misalnya gaji seorang karyawan misalnya gaji seorang karyawan misalnya 2.750.000 per bulan kalau saya ganti angka yang paling kanan kehidupan karyawan itu tidak akan berubah secara signifikan atau bahkan tidak nyaris tidak berubah sama sekali anggaplah misalnya ini saya ganti bilangan tertingginya yaitu 9 kenaikan gaji dari 2.750.000 menjadi 2.750.000 9 itu tidak berarti apa-apa dalam kehidupan dia sehari-hari tapi kalau perubahan itu terjadi di bit paling kiri apa yang disebut sebagai most significant bitnya perubahan terjadi 1 digit saja dari 2 menjadi 3 misalnya wah ini kehidupannya bisa drasis total dari 2.750.000 menjadi 3.750.000 wah ini makan-makan ini nah itulah MSP dan LSP kita akan lakukan reserving dulu file ini saya akan copy linknya saya download dulu wget baik kemudian yang file image nya kemudian kita untung-untungan ya untung-untungan coba baca string nya encoded bmp oke kelihatannya kok tidak ada apa-apa ya disini grab pico pico saja lah tidak ada berarti mau tidak mau kita akan coba lakukan decompile file binary nya yaitu mystery menggunakan gidra seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya cd gidra gidra run gidra run baik kita akan buka sebuah project baru new project investigative reserving 2 kemudian code browser kemudian kita import file mystery yang akan kita decompile baik selalu biasakan dari fungsi main kita membaca sebuah program itu mulai dari fungsi main fungsi utama karena dari fungsi itulah kita melihat fungsi-fungsi lain yang dipanggil dalam program tersebut kita cari main nah kemudian kita coba pahami apa maksud skrip program ini baik kita mulai dari program ini membuka file encoded di tbmp kita punya file encoded di tbmp kemudian dia akan mulai dari kursor ke 2000 kita lihat lokal 78 lebih kecil dari lokal 68 lokal 68 itu adalah 2000 berarti posisi kursor kita itu berada pada alamat 2000 dari file encoded tbmp ini berarti kita akan letakkan kursor kita itu pada alamat ke 2000 setelah itu kita akan lakukan pembacaan dari jumlah data 8 sampai 50 32 itu adalah 50 dalam bilangan desimal 32 dalam heksa itu adalah 50 dalam bilangan dek ada 2 perulangan di sini ada 2 perulangan berarti data yang akan diambil itu jumlahnya 400 dari mana 400 50 kali 8 8 dalam heksa itu sama dengan 8 dalam desimal tapi 32 itu beda 32 nya di sini ada keterangan 0x nya berarti 32 yang sedang kita baca ini adalah 32 dalam format heksa nah kita akan rubah dia dalam format dek atau desimal 50 kali 8 sama dengan 400 berarti kita akan lakukan perulangan sampai data ke 400 kemudian kita akan jumlahkan setiap string setiap data yang kita temukan itu dengan plus 5 bukan plus minus 5 ini minus 5 kan artinya plus minus 5 itu kan artinya minus 5 dalam proses membaliknya reservingnya akan kita plus dengan 5 kan data yang sekarang sudah dikurangi 5 tuh berarti untuk mendapatkan data aslinya kita harus ditambah 5 nah dari informasi-informasi yang kita miliki tadi kita akan buat sebuah file python saya letakkan di home saja fin solve ir2 dot python saya akan panggil library pwn untuk mengimpor unbeats nantinya from pwn import unbeats kemudian kita buka file encoded dmp with open encoded titik dmp kita akan read binarinya as image kemudian nah ini proses meletakkan kursor kita pada alamat 2000 image sig 2000 nah nanti kita akan gabungkan hasilnya maka kita buat dulu sebuah karakter kosong supaya nanti bisa dirangkai dengan lsp lsp dari alamat-alamat 2000 sampai 2400 for saya gunakan j saja for j in ring 400 400 itu dari 50 kali 8 tadi ya byte image dot read kita akan ambil bit terakhirnya atau bit paling kanan kan tadi petunjuknya what is lsp tadi dari penjelasan singkat kita tahu bahwa lsp adalah bit paling kanan image read nah kita akan ambil bit paling kanan dari file image yang sedang kita proses yaitu pada alamat 2000 sampai 2400 kita akan ambil datanya bit sama dengan byte dan 1 hasil nah ini adalah rangkaiannya hasil plus sama dengan str bit nah setelah kita sudah miliki rangkaian hasilnya kita akan susun flag sama dengan unbeat nah kita akan terjemahkan lsp tadi menggunakan little indian indian sama sama dengan little nah baru kita print print bendera join nah kita sudah mempelajari ini pada kategori general skill join chr x plus 5 plus minus 5 berarti kan dikurangi 5 endingnya dikurangi 5 berarti angka aslinya itu ditambah 5 nah kita akan sedang mencari angka aslinya nih for x in flag kurung siku kurung tutup 2x unbeat kita kita dapatkan benderanya pico ctf next bla 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 kita copy kita pindah ke pico ctf kita paste disini dan berharap inilah flag yang dicari amazing kita sudah menemukan flag pada tantangan investigative reserving 2 itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf selamat melanjutkan aktivitas puasa kalian kurang dan lebihnya mohon maaf bila hitopiq balhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati